Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel peternak belut ofisial teman-teman Selamat siang, selamat menjelang sore ya teman-teman Kali ini Boya Lali dikasih hujan Grimis ya, dari pagi, subuh itu hujan sampai sekarang grimis Bisa dilihat di kolam itu, grimis ya teman-teman Ya, grimis teman-teman Ya, saya akan berbagi tips dan pengalaman lagi teman-teman Ya, ini untuk pengisian lumpur untuk medianya terus berlanjut ya teman-teman Ini di terkendara cuma hujan ya teman-teman Saya akan berbagi tips lagi tentang kenapa belut tidak mau makan ya teman-teman Kenapa tidak mau makan belutnya ya itu jadi pertanyaan Pertanyaan banyak yang masuk ke saya teman-teman Ya, otomatis kalau belut tidak mau makan itu akan kurus dan mati Ya, pentingnya itu ya teman-teman Oke teman-teman, ini pakannya ya teman-teman Cacing Ya, sebelum didaya belut pastikan Harus siap pakan juga ya teman-teman Seperti ini penampakan Cacingnya Media Ya, saya menggunakan Bekas lok jamur ya teman-teman Menggunakan bekas lok jamur Seperti ini Cacingnya Seperti ini ya teman-teman cacingnya Ya, cacing merah atau ANC Seperti ini kita lihat cari sedikit ya Seperti ini cacingnya Untuk makan Seperti ini cacingnya teman-teman Seperti ini cacingnya Untuk makan saur-sauran dan buah Buah segar ya teman-teman Busuk tapi masih segar Seperti ini cacingnya Ya, cacing merah ANC Ini pakan favorit Disini, lihat kita Seperti ini ya cacingnya Pakan ya teman-teman Penting pakan harus ready Ya Ya, aduh Saya bikin sap Seperti ini Pakan Oke, cuaca hujan lagi teman-teman Yap, itu kelihatan hujan ya teman-teman Oke, kita pakai payung dulu teman-teman Oke, saya pakai payung teman-teman Biar tidak kehujanan Tips Agar belut mau makan Oke Tips belut agar mau makan ya teman-teman Pastikan Sebelum tebar kita karantina dulu ya teman-teman Ya Khususnya di media lumpur Simple ya teman-teman Jika sudah membuat lubang Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Terima kasih.